Halo semua, selamat datang di channel kami, channel kriminalan bersama saya Atik Ahwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 3 Juni di tahun 2019, tepatnya di Button Road di wilayah Louisiana di negara Amerika, seorang anak remaja menelpon bantuan darurat dan melaporkan jika ayahnya tertembak. Polisi mengira jika korban dibunuh oleh pencuri atau penjahat yang masuk ke rumah mereka. Setelah polisi datang, mereka menemukan tubuh bird template yang berusia 53 tahun tergeletak di lantai dengan genangan cairan merah. Keadaan korban masih bernapas dan dia langsung dilerikan ke rumah sakit terdekat, sedang istri korban langsung dihubungi untuk segera ke rumah sakit. Berdalam keadaan kritis dan polisi menanyakan kepada bantuan senter siapa yang telah melaporkan korban dan siapa pelakunya. Ternyata anak bird sendiri yang bernama Anthony template yang masih berusia 17 tahun adalah pelakunya. Anthony mengatakan di saluran telpon jika dia baru saja bertengkar dengan ayahnya dan untuk aksi bela diri, dia mengambil senjata api dan melepaskan peluru sebanyak tiga kali. Polisi menemukan revolver di ruang dapur dan juga senjata api di atas kamar tidur utama. Pintu kamar utama juga mengalami kerusakan seperti ada upaya pemaksaan untuk masuk pintu tersebut. Anthony dibawa ke ruang interogasi dan di sana dia mengatakan jika dia tidak memiliki hubungan baik dengan ayah kandungnya. Jika ayahnya sering memanggilnya dengan sebutan yang tidak pantas dan malam kejadian, Anthony terbangun pada pukul 3 pagi karena saat itu ayahnya sedang mabuk dan mencari handphone miliknya. Bird mengira jika Anthony menghubungi istrinya atau menjalin hubungan khusus yang dimana saat itu Bird dan istrinya yang bernama Susan dalam proses bercerai. Susan memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut karena seringnya terjadi pertengkaran antara mereka. Menurut Anthony setelah ayahnya tidak menemukan apa yang dia cari, Bird teriak dan berusaha memukuli dirinya. Anthony sangat takut terkena pukulan Bird dan Anthony berlari ke kamar utama dan dia menguncinya dari dalam. Bird mendobrak pintu tersebut sambil berteriak memanggil Anthony untuk segera keluar dari sana. Anthony sangat takut dengan amukan ayahnya yang sedang mabuk, lalu dia mengambil dua senjata api milik ayahnya yang disimpan di dalam kamar tidur. Anthony mengambil kedua senjata untuk memastikan jika salah satu tidak berisi peluru, dia masih bisa menyelamatkan diri dengan senjata satunya. Bird terus berteriak menyuruh Anthony untuk membuka pintu dan setelah itu dia terdiam di balik pintu. Anthony membuka pintu dengan pelan dan di sana dia memandang ayahnya sedang berdiri tepat di depan pintu. Tanpa kata-kata, Anthony langsung melepaskan tiga peluru ke arah ayahnya. Bird template langsung tergeletak di lantai dan menurut Anthony, ayahnya itu masih memintanya agar tidak menembaknya lagi. Anthony melepaskan dua peluru lagi dan keduanya itu tepat mengenai kepala Bird. Anthony ditahan dan didakwa sebagai tersangka pembunuhan tingkat pertama terhadap ayah kandungnya. Empat hari setelah kejadian, keadaan Bird tidak juga membaik dan dia dalam kondisi kritis. Keluarganya memutuskan untuk melepaskan alat bantuan yang ada di tubuhnya dan hari itu juga Bird dinyatakan meninggal dunia. Polisi yang melakukan investigasi, mereka melihat banyak keanehan dari dalam diri Anthony. Anthony tidak dapat menjawab alamat lengkap rumahnya, di mana dan kapan dia lahir. Anthony seperti orang yang bingung tidak mengetahui informasi tersebut. Media memberitakan jika Anthony adalah anak yang terlalu dimanja dan dia membunuh ayah kandungnya untuk menguasai harta keluarga. Saat Bird dan Susan menikah, Susan telah memiliki anak dari suami sebelumnya, begitu juga dengan Bird. Menurut anak Susan, Anthony sangat diutamakan oleh Bird daripada dirinya. Bahkan anak itu mengatakan dia tidak betah tinggal di rumah ayah dirinya karena perkataan yang kasar selalu terlontar dari mulut Bird. Anthony saat dimintai keterangan oleh polisi, dia mengatakan jika banyak hal yang dia tidak tahu atau tidak dikasih tahu oleh ayahnya. Polisi berusaha mencari identitas Anthony dan ternyata polisi menemukan file anak hilang yang mirip dengan Anthony. Seorang wanita yang bernama Teresa Thompson telah melaporkan anaknya hilang sejak 11 tahun yang lalu. Menurut catatan, Teresa melaporkan anaknya yang hilang ketika dia masih berusia 5 tahun dan itu terjadi pada tahun 2008 silam, tepatnya di kota Texas. Setelah Bird template meninggal dan Anthony di ruang tahanan, polisi melakukan tes DNA. Seorang agent dari pihak kepolisian menelusuri jejak laporan yang dibuat oleh Teresa 11 tahun yang lalu. Agent itu menemukan seorang wanita yang bernama Natasha dan dia menghubungi Natasha melalui Facebook. Ternyata Natasha adalah saudara perempuan tiri Anthony dan setelah mendapat kontak, agent menelpon Natasha dan Teresa dan mengabarkan jika Anthony template sedang berada di ruang tahanan. Menurut Teresa, setelah Anthony dibawa lari oleh mantan suaminya, dia hilang kontak. Teresa menikah lagi lalu memiliki anak perempuan yang bernama Natasha. Menurut Teresa, dia bertemu dengan Bird saat dia berada di restoran dan mereka menjalin hubungan selama 10 tahun. Ibu Teresa mengatakan jika dia sangat tidak menyukai Bird sejak pertama dia mengenalnya. Namun karena Teresa ingin bahagia bersama dengan Bird, maka ibunya menerima Bird apa adanya. Bird menginginkan perhatian dari semua orang, jika dia tidak diperhatikan, dia akan melakukan kekerasan juga mencari pelarian ke obat-obatan. Di saat Anthony masih berusia 7 bulan, Bird juga membawa lari dengan mobilnya keluar rumah dan hari itu, Anthony dan Bird tidak kembali pulang. Teresa menelpon 911 dan melaporkan jika anaknya dibawa kabur oleh suaminya. Polisi berhasil menemukan Anthony dan Bird, namun polisi membiarkan mereka pergi dan tidak lama setelah itu, Bird kembali pulang seperti tidak terjadi sesuatu. Setelah pulang, Bird menyuruh Teresa untuk membuat asuransi jiwa. Namun Teresa menolak karena jika dia melakukan itu, kemungkinan besar Bird berencana akan membunuhnya. Dari puluhan kasus yang saya telusuri, hanya satu wanita ini yang memiliki kecedasan dalam berpikir. Karena jika dia membuka asuransi jiwa dan dia meninggal suatu waktu, maka suaminya akan mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Teresa juga pernah mengalami hal yang sangat tidak wajar. Ketika Bird keluar dengan Anthony, tiba-tiba teman berdatang ke rumah dan menyuruh Teresa untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Karena Bird telah membayar seseorang untuk membunuhnya. Teresa hari itu langsung pergi ke terminal bus dan pulang ke rumah orang tuanya. Setelah beberapa waktu, Teresa kembali pulang ke rumah suaminya dan berniat akan menjemput Anthony. Namun sesampainya di sana, rumah dalam keadaan kosong dan Teresa tidak menemukan siapapun di sana. Teresa berusaha mencari keberadaan Anthony dan dia menemukan di suatu tempat. Namun Bird tidak mengizinkan Teresa untuk melihat Anthony atau sekedar bicara melalui telpon. Teresa akhirnya mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan hak asur Anthony dan di sisi lain Bird juga melakukan hal yang sama. Pengadilan akhirnya memutuskan memberikan hak asur Anthony kepada Teresa namun Bird masih mendapat jadwal untuk bertemu Anthony. Ketika Anthony memiliki jadwal bersama dengan ayahnya, di saat itulah Bird mengambil kesempatan untuk membawa lari Anthony. Bird dan Anthony dinyatakan hilang untuk kedua kalinya, namun kali ini Teresa tidak dapat menemukan Anthony selama lebih dari 11 tahun. Selama 11 tahun, Teresa tidak mendengar kabar dan informasi tentang keberadaan Anthony. Teresa kala itu juga melaporkan hilangnya Anthony ke kantor polisi. Pamplet juga berita nasional menyiarkan tentang hilangnya Anthony kecil. Namun Teresa tidak mendapat informasi dari pihak kepolisian di mana keberadaan Anthony. Teresa tidak mengira jika dia akan bertemu Anthony karena dia fikir bertelah melakukan sesuatu hal yang buruk kepada anaknya itu. Anthony ditahan dengan bond sebesar 100 ribu USD dengan dakwaan sebagai pelaku pembunuhan tingkat kedua. Anthony dikirim ke penjara dewasa walaupun saat itu dia masih berusia 17 tahun. Setelah beberapa bulan mendekam di penjara, Anthony diberi keringanan dengan alasan dia melakukan semua kejahatannya itu untuk aksi belah diri. Anthony dikirim ke layanan anak remaja yang bermasalah dan juga menjalani terapi psikiatris. Anthony juga diharuskan untuk melapor setiap akhir bulan ke pengadilan. Setelah keluar dari tahanan, Anthony dijaga oleh ibu tiri dan juga saudara tirinya. Anthony tidak lagi didakwa sebagai tersangka, namun dia dinyatakan sebagai korban kekerasan dari ayah kandungnya. Polisi membuka file tentang catatan kriminal Bird di mana saat Teresa sedang mengandung Anthony, dia juga melakukan pemukulan hingga dia di penjara selama 6 bulan. Susan, istri Bird, juga telah melaporkan tentang kekerasan yang dia terima selama menjadi istri Bird. Anthony tidak tahu banyak tentang masa kecilnya karena ayahnya selalu mengatakan jika ibunya telah meninggalkannya karena dia adalah pengguna obat-obatan. Anthony tidak tahu siapa nama ibunya dan bagaimana orangnya, namun dia mengingat jika ibunya berambut pirang. Ayahnya juga mengatakan jika keluarga ibunya sudah tidak mau menemuinya, maka Anthony tidak pernah mencari mereka. Bird selalu memberikan tracker kepada Anthony di mana dia akan mengawasinya ke mana dia pergi. Kekerasan fisik dan verbal dari ayah Anthony terus meningkat ketika Susan meninggalkan rumah tersebut. Bird sering marah tanpa alasan dan dia menjadi pemabuk sehingga dia kehilangan pekerjaan. Juga Bird dililit banyak hutang. Akhir dari persidangan Anthony, dia diberi kebebasan dan wajib melapor selama 5 tahun. Anthony diberi jadwal yang padat untuk melakukan kegiatan positif dan juga produktif dan kini dia hidup bahagia. Sekian kasus hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih telah menonton!